Halo semuanya, salam lokoresa, generasi cerdas, terampil, dan berkarakter. Tabik put! Perkenalkan, nama saya Dhammasustri Haryanto, saya guru PJOK di SMA Yosudar Someto. Hari ini, kita akan belajar tentang materi lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang dari atletik atau nomor dari atletik, dan di dalam lompat jauh ada tiga gaya yang sering dilakukan, yaitu gaya jongkok, gaya gantung, dan gaya berjalan di udara. Yang akan kita praktekan hari ini menggunakan alat yang sederhana dan dimodifikasi adalah lompat jauh gaya berjalan di udara. Untuk materi, silakan pahami dan baca di Google Classroom atau silakan klik tautan di bawah ini. Untuk melakukan rangkaian gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara, kita awali dengan tahap yang pertama, yaitu awalan. Awalan itu dilakukan dengan cara lari perlahan kemudian semakin cepat. Sampai kepada papan tumpu, menumpu menggunakan satu kaki yang paling kuat, boleh yang kanan ataupun yang kiri. Kemudian, posisi badan di udara. Pada saat posisi badan di udara, menumpu, kaki kanan ayunkan ke depan, disusul kaki kiri, disusul kaki kanan, seperti gerakan orang sedang berjalan, lalu terakhir adalah gerakan mendarat dengan dua kaki mengeper, dengan tangan dijulurkan ke depan. Demikianlah video pembelajaran lompat jauh gaya berjalan di udara. Semoga video ini membantu para peserta didik untuk lebih memahami tentang rangkaian gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.